Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan kami Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang Tutorial singkat dan cepat Mengenai Cara cepat mengganti Tak menghapus akun Microsoft tanpa Menghapus aktifasi MS Office di Windows 11 Langsung saja teman-teman Atau bapak ibu kita praktikan Caranya Ada pun langkah singkatnya Yang pertama nanti silahkan dibuka Sistem ke akun Ke family dan user user Kita tambahkan Akun baru Langsung saja kita coba Praktikan ke Laptop atau komputer Catatannya bapak ibu Yang sangat penting Diperhatikan Sebelum melakukan Cara ini Jika ada Data Atau file Yang tersimpan Di dalam Dokumen Atau lokasi Atau drive C Amankan Dan pindahkan Datanya Ke Data D Karena Jika Sudah berhasil Menggunakan Cara ini Maka data Yang ada Pada lokasi Dan Dokumen Akan Hilang bapak ibu Jadi Sekali lagi Tolong Diamankan Atau pindahkan Ke data D Oke Kita lanjutkan bapak ibu Ke tutorialnya Kita cari Bapak ibu Di bagian Pencarian Di sini saja Kami ketikan Sistem Seperti ini Bapak ibu Sistem Tinggal dibuka saja Jika sudah ketemu Kita Klik Kita Masuk Ke bagian Akon Kita Ke bawah Sedikit Bapak ibu Di bagian Family Dan User Tinggal Diklik Silahkan Ditambah Add Akon Tambah Akon Atau Tambah User Kita Klik Tambah Di bagian Di sini Bapak ibu User Kita Tambah Pastikan Bapak ibu Jangan Internetnya Dalam Keadaan Hidup Atau Menyala Di sini Bapak ibu Pilihannya Atau Catatannya Jika Kita Sudah Mempunyai Email Ataupun Nomor Handphone Yang Sudah Terdaftar Sebelumnya Pada Akun Microsoft Bisa Langsung Dimasukkan Di sini Jika Bapak ibu Sudah Terdaftar Sebelumnya Pada Akun Microsoft Jika Belum Bapak ibu Bisa Juga Menggunakan Dengan Cara Yang Di bagian Di sini Bapak ibu I I Don't Help Dispension Sign in Informasi Di sini Kami Contohkan Yang Belum Terdaftar Sama Sekali Di akun Microsoft Artinya Langsung Diddaftarkan Bapak ibu Kita klik Yang I Don't Di sini Bapak ibu Kita Diminta Memasukkan Email Silahkan Dimasukkan Email yang Aktif Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diminta Oleh Microsoft Ini Di sini Kami Menggunakan Email Bapak ibu Gmail Kami Masukkan Email Kami Terlebih dahulu Kita Lanjutkan Bapak ibu Sekali Lagi Di sini Kami Menggunakan Email Dengan Domain Gmail .com Pastikan Bapak ibu Email Nya Aktif Bisa Menerima Pesan Masuk Kita Klik Next Di sini Kita Diminta Membuat Password Akon Microsoft Silahkan Dibuat Saja Bapak ibu Apa Password Bisa Nanti Dicek Pada Bagian Mata Ini Takutnya Nanti Salah Ketik Dicek Terlebih dahulu Di bagian Matanya Ini Bapak ibu Setelah itu Bapak ibu Tinggal Klik Next Silahkan Masukkan Namanya Last name Kita Klik Next Masukkan Masukkan lagi Bapak ibu Tanggal Lahir Dan Daerahnya Atau Negaranya Kita Klik Next Silahkan Nanti Bapak ibu Cik Dml Yang kita Adapkan Tadi Apakah Sudah Ada Kodi Masuk Yang Nanti Akan Kita Input Di bagian Inter Kodi Di sini Kami Coba Cik Sebentar Bapak ibu Apakah Sudah Ada Pesan Masuk Dari Microsoft Inputkan Bapak ibu Biasanya Terdiri Dari 6 Digit Angka Seperti Ini Tinggal Klik Next Ditunggu Dalam Beberapa Saat Bapak ibu Di sini Kita Diminta Lagi Untuk Melakukan Verifikasi Kita Next Saja Kita Ikuti Bapak ibu Sesuai Dengan Gambar Yang Ada Ini Arah Nya Kemana Tinggal Di Bagian Tanda Panah Ini Tinggal Diklik Saja Sesuai Dengan Arah Yang Diminta Di Sini Jika Sudah Ternasa Tepat Kita Submit Bapak ibu Kita Lanjut Lagi Kita Ikuti Lagi Arah Ini Sesuai Gambar Kita Submit Lagi Kita Ikuti Lagi Arahnya Kita Submit Kita Submit Lagi Bapak ibu Ada Lima Kali Bapak ibu Seperti Ini Sudah Selesai Jika Sudah Komplens Ini Bapak ibu Artinya Sudah Benar Yang Kita Masukkan Tadi Kita Tunggu Sebentar Lagi Sudah Masuk Bapak ibu Akun Lagi Lagi Berikutnya Bapak ibu Jika Sudah Masuk Akun Ini Tinggal Kita Klik Di Bagian Tanda Ini Bapak ibu Kita Ubah Cing Akun TP Kita Jadikan Admin Setengah Tengah Tengah Bapak ibu Sekali Lagi Kami Ulangi Di Bagian Tanda Ini Bapak ibu Diklik Kita Ubah Cing Akun Tipe Kita Ganti Menjadi Administrator Kita Ok Langkah Berikutnya Bapak ibu Kita Cari Tombol Start Tap Start Gambar Windows Tinggal Diklik Disini Biasanya Bapak ibu Di bagian Bawah Disini Ada Pilihan Ini Bapak ibu Ada Pilihan Untuk Login Tinggal Diklik Gambar Seperti Ini Kita Pilih Yang Baru Kita Masukkan Tadi ML Kita Klik Ini Bapak ibu Klik Bapak ibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih aktif. Untuk MSU piece-nya, coba kita masuk ke menu file untuk membuktikan. Ke menu account. Ini Bapak Ibu masih aktif. Akhirnya aman Bapak Ibu dengan cara seperti tadi. Ini kami tutup. Untuk menghapus akun yang lama, jika ingin dihapus, bisa saja Bapak Ibu. Caranya, kembali ke sistem tadi. Jika ingin menghapus akun yang lama, kita kembali ke sistem Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian akun tadi. Kita masuk ke bagian akun tadi. Silahkan jika ingin dihapus, klik di bagian di sini, klik remote jika ingin dihapus Bapak Ibu. Jika tidak dihapus, tidak mengapa Bapak Ibu. Artinya, nanti waktu login di sini, ada dua pilihan untuk login atau masuk. Ini Bapak Ibu. Akun yang lama ini, yang cuma ada nama Nusdi. Akun baru ada 2024-nya. Jika Bapak Ibu tidak terpakai lagi, bisa saja diklik remote. Untuk akun Microsoft-nya, Bapak Ibu, nanti di bagian akun di sini, kita masuk ke bagian email dan akun. Coba, Cik, apakah sudah masuk akun Microsoft yang baru? Ini sudah masuk, Bapak Ibu, email yang baru kita dapetkan tadi untuk men-check akun Microsoft-nya. Sekarangnya, seperti itu, Bapak Ibu, tutorial yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami kurang begitu jelas dan gesa-gesa, ada yang salah atau hilap dan keliru. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya, kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik, Wahidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh. Terima kasih.